Pemirsa 17 pengunjuk rasa terkait bantuan langsung tunai di Mandailing Natal, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka. 17 pengunjuk rasa terkait bantuan langsung tunai di desa Mompang Julu Mandailing Natal, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, dua tersangka masih di bawah umur. Polisi terus mendalami keterlibatan tersangka dalam aksi demo anarkistis yang berujung pada pembakaran mobil Waka Polres Mandailing Natal tersebut. Untuk alasan keamanan, pemeriksaan 17 tersangka diambil alih Polda, Sumatera Utara. Nanti kami jelaskan berikutnya, rekan-rekan sedetilnya. Intinya untuk tersangka anak ini tentunya ada peluang khusus terhadap mereka. Nanti bisa saja pihak keluarga silakan mungkin menanggung apa, apabila menjamin bisa mengajukan penanggungan penahanan untuk khusus untuk yang anak. Polres Mandailing Natal bersama Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Sumatera Utara kembali menangkap tiga provokator aksi demo anarkistis. Ketiganya ditangkap di lokasi persembunyian di desa Torbanuaraja. Provokator ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjalani pemeriksaan di Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussain Lubis, INews melaporkan. Unjuk rasa berujung anarkistis berlangsung di jalan lintas Sumatera, desa Mompang Julu pada Senin pekan lalu. Warga blokade jalan hingga berlanjut pada aksi pembakaran mobil wakapol Resmandailing Natal. Masa menutut kepala desa Mompang Julu Henry Hasibuan turun dari jabatannya, karena diduga menyelewengkan dana bantuan langsung tunai. Dari pengakuan tiga provokator yang diamankan polisi terungkap fakta baru bahwa aksi tersebut ditunggangi oleh sekelompok mahasiswa yang justru bukan warga desa Mompang Julu. Tim Liputan INews melaporkan.